Supriyati, berhasil menemukan setempat point kill. Lihat ya Camille karena belakang gak perlu lihat apa-apa yang terjadi. Fokuskan Lord yang mereka miliki. Tapi Klaugun udah gak punya lagi ethanol guard. Membuat dirinya harus bertahan dan gak ada flicker untuk menyelamatkan dirinya. Ingat ini juga sebuah kendala loh Lim. Mereka harus reset dulu. Oh Fluffy. Masih bisa dapet. One best move from Fluffy. Dari dulu sosok EXP laner yang tidak kenal takut kali ini. Menunjukkan kualitasnya Lim. Iya, iya, iya Lordnya kembali ditarik kali ini oleh Dewa United. Mereka tahu Natko belum ada dan baru OTW jalan karang Lord. Mereka bisa pegang teritorinya. Tapi ya karena lagi-lagi ada Rafaela yang selalu bisa nge-recover darah dari teman-teman Evos. Ya mereka juga harus tetep penuh perhitungan. Oh ini kalau kita melihat efektifat jangka panjangnya ya. Evos Glory lebih diunggulkan sedikit. Melihat Anavel yang kali ini masih ready dengan retributionnya. Tapi Gary bisa menelan Anavel kapanpun. Ketika dia ingin langsung ganjang Lordnya. Dan kali ini tinggal pertanyaan siapa yang bakal mau all-in Lordnya terlebih dahulu. Karena Drian juga udah ready nih dengan ultimate heartguardnya. Jadi kombo blazing duet dan heartguard bisa dijalankan kembali dari Dewa. Tapi kalau untuk saat ini agak cukup kurang wes melihat Awad yang tadi sudah mengeluarkan sosok dari utilitynya. Ya apalagi belum ada ini loh, belum ada purify. Belum ada juga Wind of Nature. Menurutku Wind of Nature dulu sih yang paling penting. Karena Fluffy physical damage dan tidak melupakan bagaimana Natko nanti di belakang dengan critical damage yang tinggi juga. All right informasi kita sudah dapatkan tidak ada lagi detonat dari star Gary. Tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka melihat adanya sedikit warning moment di arah bottom lane. Melihat Drian menggerogoti semua tanpa ada hambatan sedikitpun. Dan bahkan dia menimbulkan impact yang sangat banyak. Dia memanen dan kalau ini bisa sampai memecahkan pasif turret di arah bottom lane. Ini kemungkinan besar Gary akan all-in terhadap Lordnya. Wah kalau tiba-tiba ada yang datang ke bagian bawah, gue rasa dari Dewa akan mulai nabrak 4 lawan 5 menjadi hal posibel. Show the map kali ini. Membuat para pasukan dari tim Dewa sadar di depan sana tidak akan ada equal dari segi jumlahnya. Dapatkan para pasukan dari tim Dewa, masalah tiba-tiba terbitahu Blessing Man Pemawat. Kali ini berhasil mendapatkan Natko. Meanwhile, para pasukan dari tim Dewa mereka mempunyai warna karena bahkan 2 poin kill didapatkan. Akan ada 1 poin kill lagi menunjukkan restoran Fluffy tapi terlalu jauh dari Eternal. Guard for nothing. Gak ada yang berimpak dari Eternal Guard yang telah keluar saat ini. Dimulai dari show-nya Fluffy di bagian bawah menjadi genderang perang juga pastinya untuk Dewa United. Selamat! Mana kamera gua coq wey. Oke, sepertinya saya adalah salah satu orang yang juga jarang melihat what untuk menunjukkan. Nah selamat. Apakah ini salah satu impact dari strategi? Buka puasa semua teman-temanku. Yeay, fast game sudah ada. Adalah coach Casey dan juga coach strategi. Dan kalau kita lihat sedikit bagaimana impact dari blazing duet Heart Guard tadi. Kayaknya harus ada yang stop what-nya. Masalahnya gak ada efek knock-up airborne sama sekali. Satu-satunya efek knock-up airborne adalah Eternal Guard. Dan itu benar sekali. Kapan kita lihat what-taunting? Jarang banget. Dia kayaknya lebih mementingkan untuk gerakan-gerakan tambahan. Ini Epos Glory melawan Dewa United guys. Yes, dan bahkan lihat informasi pun telah didapatkan tidak adanya. Eternal Guard mau tidak mau untuk sedikit mendelay. Tapi mendelay yang dia lakukan saat ini adalah membuat... Membuat... Dia masih ada live. Ini masih punya possibility untuk comeback. Konsep. Tapi tuh rate-nya udah hilang lim. Makanya nih konsep dengan long range damage case. Sangat-sangat handal pastinya bermain dengan... Hero yang punya jarak serang jauh. Yeay, Varsha. Dan Gord salah satunya punya rest dan makan depan deh. Konsep ini sangat bagus tadi. Iya. 2 pohon lagi nih guys. Apalagi dengan adanya Glowing Wand. Yang kita tahu sendiri. Walaupun nantinya akan ada Radiant Armor atau bahkan adanya Shield. Setidaknya untuk memakan persenan HP. Ini bakal jadi poin yang positif. Karena kita tahu. Baxia ini HPnya tebel banget. Banyak banget. Dan permainan Glowing Wand di secondary item seperti ini. Dipadukan lagi dengan Ice Queen Wand. Kombo panas dingin yang sangat-sangat lengkap sekali. Ada slow effect juga tambahannya. Membuat Anavel ketika... Jujuran lebih enak nonton MPL di restream kayak gini. Atau MPL di Youtube yang isinya... Emah hat. Dan memprihatinkan juga bagi Baxia. Stop ngasih guys judul. Ini gue nontonnya di TikTok bukan di Youtube. Ini pasti bakal rontok semua siapapun di depan. Meskipun Baxia Lim. Meskipun. Cuman gue ngeliat dari CloudToon gue respect banget tadi. Dia di item kedua berarti. Langsung bikin Winter Tension loh. The Minahan Blazing Duetnya Watt. Ya memang gak ada lagi soalnya. Tapi... Gue agak bingung sama... Land up-nya. Evos. Kenapa Rafaela ya? Kenapa nge-enjela tadi? Wah kabur langsung. Wih dewa 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 dewa. Astaghfirullah... Setelah pendapatkan apa pun case. Terlalu jauh dari depan sana. Asernak gardnya terlalu sakit Untung membuat case. Untung saja case tidak tertrigger. Drahviro iya. Kenapa Rafaela ya? Kenapa nge-enjela. Apa tadi? Angela kemudian dipik duluan sama si Adrian guys? nih kayaknya Indomaretin lagi test dulu dah eh nggak boleh begitu ini day-day day-1 nya mereka di MPN nih pasti akan menggunakan purify nya tapi ternyata ketika Natko kayaknya belum ready Angel nya dari ada ambil duluan sama Drian kah? Drian? oh ini Drian kan dulunya? apa lagi nih? tepot tepot kalo sampe kalama Dewa ya udah sih coq anjing masa kalama Dewa sih Dewa United ah waaahhh nge-drift lagi nge-drift yaaah Zeus masuk sih wah tadi dapet guys case dapet loh diadipat ganas looking for Mediak apakah akan ada Mediak dari Super Rawat Supriani? ini dia Mediak! Mediak by Cloud A1 yaaah ratacor 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 wow kali ini bahkan close game mungkin saja terjadi Dewa dengan pasukannya mampu menutup dengan macan-macan baru 1-0 Israel anak dewa ketika purify yang harus dipicu dan ternyata tidak ada pemicu purify tersebut wat sangat sabar sekali wat sangat sadar juga gila timnya ngasih loh guys timnya ngasih loh ngasih maniac timnya bisa berbohong EVOS baik banget EVOS baik banget guys EVOS baik banget ngasih panggung buat-wat biar tersorot namanya dengan cara jadi maniac oh my god perdebatan baik sekali EVOS dengan berbarengan Super Rawat Supriadi di menit yang sama dan masalahnya adalah ya nonton 434 coba dari awal aduh gak ada perlawanan gak sih masa 2-0 pencarian dari lini belakangnya yang ketemu pas banget ada Natko disana bener kan? ada Klaukun juga disana dan kayaknya semuanya belum ready sama item defense bulu-bulu banget baru streaming baru 7 menit baru 7 menit ya Allah halo gua baru streaming 7 menit loh dan itu menurutku yang jadi kendala juga dari EVOS Glory maniak yang diamankan oleh Watt semakin intense kita melihat minggu ketiga kita di hari yang pertama karena terlalu depan sih tadi out position trigger nya tuh keliatan pas maju dari bagiannya respect steam apalagi ini tapi ternyata blok blok anjing maniak lagi bangsat bangsat epas blok hahaha yaudah jangan marah-marah ke gua marah-marah tuh ke EVOS nya astavirloh lu gak lama donate maniak kan? lu sih Zeus lu sih banyak-banyakin Zeus oh gua tau co bentar bentar ya ini gua gak muncul gara-gara ini guys gimana caranya cape yang dilakukan dari tadi cape yang dilakukan terhadap seorang gay nah sekarang muncul lu coba Zeus lu voice nanti coba tes coba udah muncul sekarang ini gara-gara tadi ini gak muncul nih di sungai yang ternyata bisa dimakan dengan insta meniak lagi aduh lu mas ande mas mada hamdan gelo tandanya bukan dia penentunya benar-benar benar-benar karena EVOS baik dikasih key 5 langsung rotok iya kan rata-rata mungkin yang paling tercepat bagi dewa kali ya buat standarnya dewa kita berbicara standarnya dewa makanya ngomongin soal gameplay ya besok kayaknya RLQ gua bakal di rumahnya Brando deh iya iya masalahnya juga yang show adalah Fluffy yang dimana itu adalah poin penting bagi temen-temen ifos glory dan kalau misalkan ada yang mau ditugaskan kesana gak ada lagi kalau aku di posisi tersebut kayaknya adar di sini kayak sudah bagus mainnya seret terlalu Fluffy dapet terlalu dapet terlalu dapat nah ini yang Lord ke 2 eh yang pertama tadi masih yang pertama dar 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 wat masih aman ini gue gak tau nih ini mana nih oh Gary tuh hypernya ya yang ini nih tadi nih dan let's see case let's see case let's see case tapi bagus banget anjingnya dari jauh kayak sans dia dia pergi looking for maniac trot maniac kalau casenya baik ya kalau casenya baik ya oh oh pegel ya ya kenceng nah ya siap wajin tujuh 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 tunjuh tujuh tujuh ayy pas banget ya heboh kipos 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 mana nih Aduh masa nggak ada sesi interview sih pengen nonton nih sesi interviewnya nih ada gak interview sama penonton Dewa lagi bagus sementara Epos lagi bapuk emang dongol aja lah anjing buka bengkel aja gak sih kenapa buka bengkel kenapa harus bengkel udah keluar pas ada sama Hamdan udah udah keluar tadi ada tadi ini asli ya eh tapi waktu di light lihat ya waktu ini mirip sama Adi siapa namanya guys yang jadi ini yang jadi gudala ini bentar deh maaf nih maaf ya gue tau gue agak kasar ya maaf nih kalau agak jahat maaf gue kalau agak jahat ya besok RRQ sama Epos dua tim papan bawah saling bertemu kayaknya menang Epos deh guys kayaknya menang Epos deh kayaknya menang Epos deh tapi setidaknya gimana caranya mereka untuk meredam Hiropul besok tim papan bawah loh guys iya iya ini Hiropulnya banyak dan jangan melupakan Dewi Badut Dewi Badut sampai Dewi Badut bilangin Pape eh mau bilangin Pape juga emang pada kenyataannya emang dua tim papan bawah mau emang gimana gimana di lesanya waktu terhenti tak kau sadari masih gak ada jalan bagimu nice nice aduh sehat-sehat lah permule anjing semule semule kalau gue nge-tweet besok tim papan bawah wah ini pressure-nya Agile Dito gede sih kalau Budhe disini di tengah-tengah dari Evo Swamps ada Kak Agile Dito halo Kak hai Budhe hai semuanya hai para pressure-nya today loh guys mpl Indonesia gimana ngelihat perubahan besar dari Evo's mana-mana tau nih ah sudah sempat dibicarakan juga dari kemarin-kemarin udah tau juga ya bismillah semoga perubahan ini bikin Evo's menang Aldi Kurnia apa kan Aldi tak dulu gue jangan speak gue cek lagi kayak tadi nih besok nih apa nih ada apa nih apa nih tapi juga ada acara ya yes besok juga ada acara nama acaranya adalah e-sports lab e-sports lab apa angkul e-sports lab itu adalah event yang didalermin banyak banget aktiviti terkait e-sports dari edukasi talk show was party bareng fans di Surabaya eh si siapa saikot bilang ke gue dia lagi di Surabaya guys ada macam-macam nih ada meet and greet ada e-sports turnamen ada fun match bareng pro player talent dan brand ambasador kenapa gak mas Ade ada yang diinterview sehat-sehat dah mas Ade besok juga ada nobar e-foss versus arati wow jadi ada sekalian nobar itu dimana dan kapan mulai besok dan hari minggu besok dan hari minggu karena kita akan mulai di 6 kota 6 kota Aldi tuh ada farbel apa lalu Aldi tuh masih jadi BA guys B6 ambassador kalau minggu lalu kan oh berarti ini ngingetin lagi ya besok guys Galaxi Mall Surabaya Galaxi Mall 3 Surabaya nah kalau yang mau dateng uh ditonton begini tapi kalah gimana guys gratis 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 dateng aja besok acaranya dimulai jam 14.30 siapa ini 14.30 mas Ade ini kayak serpi nih ada UP di Surabaya 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 Ayo hari-hari anak-anak di Surabaya selalu menawan hati akankah bisa mendapatkan kemenangan atau tidak mati yang sakit pengalaman di Land of the Keter Monggo kasih penang dunia eenth di Surabaya Kayaknya 2-0 deh guys Berarti sebelah kanan ya Gila, gimana co? Terus kayak begini aja Oke guys, jadi Itu versi aslinya guys Bener Itu versi aslinya Itu versi aslinya Nominal gue gak bilang, tapi yang pasti gue transferin KB terus Bener, bener, bener Nanti transferin deh ya gue pengen liat Gak terawal lu Chen Makanya ini kalo message cepet gue cabut guys Kenapa itu? Karena kita udah pernah ngerasain Wih, ini kolaborasinya keren banget Si KB beliin buat sekeluarga Iya dong Dia selalu beliin setiap seasonnya Limited edition Dari UBS Gold XNPL Indonesia Mau season berapa pun itu KB selalu beliin buat anak dan bini nya Wah Gue mau beliin untuk anak dan bini gue gue gak bisa Ya kurang-kurang gak baca chat Dilihat-lihat ini streamer ini baca chat Trendy sabar Jadi anak tuh tiba-tiba Bapak, bapak Ntar bini gue bentukannya kayak gimana Bapak, bapak Bapak, bapak, bapak Bikirnya kenapa kesitu sebenernya Tapi buat temen-temen juga bisa ya Bisa untuk dapetin juga Kalian tinggal cek di websitenya Review Mas Ade Kenapa review Mas Ade Ya Nanti kalian cek segerisan ada apa Review Mas Ade interview Mana Mas Ade di interview emang Ya nanti Dimana 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 Terakhir kali tuh kan ada tiga tuh Yang ada yang mythic glory Ya kan ya Ada yang mythic immortal juga Gimana Di e-commerce kesayangan kalian juga bisa di UBS lifestyle Lihat di awal-awal Nah ini nih UBS lifestyle.com ya Nanti kalian cek segerisan ada apa aja sih sebenernya Ya atau follow instagramnya temen-temen Ya nanti ngeliat langsung gimana sih Yui api collaborationnya Aji iya dong Ada dia dong Mythic glory Ya kan ya Dateng langsung sih ngeliat langsung Langsung melihat seperti apa Mereka Bong anji sini Haser coi coi Jangan gue penasaran nih Untuk hari ini sendiri ya Kan udah spesial dateng Ngelihat MPL gimana sih Sejauh ini MPL season 13 Waw beda banget sih sama jaman saya Terakhir Budha season 8 Sekarang udah kayak lebih bagus banget gitu Tempatnya juga udah lebih rapi Apel lebih bagus dan rapi, alesan. Udah banyak yang berubah dah lebih bagus. Kalau tim-timnya... Wah, timnya juga makin bersaing, makin kayak nggak apa ya. Kalau dulu kan biasanya kan yang liat kan liat Onyx, liat RRQ, liat Evoz. Sekarang kan udah banyak tim-tim juga kan yang udah berkembang. Jadinya makin seru aja. Lihat Onyx, liat RRQ, liat Evoz. Ya gimana yang duanya tim bawah, Mas Ade? Nah, Ren, apalagi mungkin kita bisa ngebahas Evoz yang sekarang jadi Glory. Evoz Glory. Tuh, dia nggak hantawa. Jangan melihat Evoz yang sekarang setelah game kan bersesan-sesan bersama mereka. Waduh gimana ya Budeng liatnya ya? Bagus sih sebenarnya. Sebenarnya bagus. Cuman mungkin mereka kayak ada beberapa step yang mungkin miss aja di dalam game. Mungkin nggak salah, nggak tau sih mungkin mentalnya belum siap atau gimana, kurang tahu. Dari performa mereka minggu pertama, minggu kedua dan sekarang memasuki minggu ketiga, masih ada harapan nggak sih? Harapan pasti selalu ada ya Budeng. Cuman memang chance-nya semakin sedikit karena mereka kan udah kalah beberapa kali kan. Mode, mode apa guys betul? Mode diplomatis. Jadi pasti biasanya mereka tuh kalau udah kalah kayak gini tuh, ya memang yang diperluin buat siap tuh mentalnya aja Budeng. Ada kan pasti kan mereka udah scream, udah setiap minggu kan mereka latihan. Setiap hari dan pastinya udah. Harapan selalu ada. Udah ya balik lagi kalau udah di atas stage ya 50-50. Oke persiapan udah. Tapi mereka sekarang merombak besar-besaran. Nah. Gimana tanggapannya nih? Dengan rombakan yang wow ini bukan merombak lagi kayaknya ya. Dengan ketawa Anci. Ya udah kayak udah tiga dinaikin ya. Apa empat mungkin bisa dinaikin, tapi saya kurang tahu sih siapa yang bakal main Budeng hari ini. Ya tapi dengan perubahan seperti itu, apakah itu jawaban untuk EVOS? Dibilang jawaban mungkin, ya mungkin salah satu opsinya mereka ya kan. Nggak ada lagi kan yang bisa dicoba. Mungkin kalau udah kemari udah mencoba ganti hero, ganti gameplay. Ya mungkin sekarang ganti playernya kali mungkin Budeng. Kan bisa kalau bisa ganti player, kan bisa ganti strategi biasanya. Wow ganti strategi. Mode diplomatis lihat guys. Kalau seperti apa. Senyum-senyum nahan tawa nih orang. Apalagi tadi juga ada temennya di Dewan. Tipu getak. Ada juga di EVOS. Berarti udah bisa melihat seperti apa nih kira-kira jalannya permainannya? Ya semoga aja matchnya seru buat ditonton gitu kan. Karena mereka juga ada orang-orang baru kan, player-player baru di EVOS juga kan. Ya ada juga Valdo juga kan, disitu ada naik dia dari... Mas adek tahan tawa itu capek banget. Anjing dukung kucing cocok meong, cocok meong. Ketepunan mawat sih Cici sekarang. Orang-orang lama yang masih ada di MPL itu keren banget sih Budi. Mereka bisa konsisten terus ada di panggung MPL itu keren banget. Jadi bakal rame dan seru ya. Apalagi kita nggak tahu siapa yang akan main nih dari EVOS. Dan kalau ngebahas tentang EVOS pastinya kita ngelihat mungkin besok juga ini... ...yang akan jadi hari yang sangat besar karena ada derby klasik. Derby klasik tuh kayak gimana ya historinya tuh panjang sekali. Mereka up and down bisa lagi rebutan atas. Sekarang lagi struggling di bawah. Gimana nih ngelihat derby klasik? Kenapa derby klasik? Dari zaman dulu sampai sekarang kok bisa pluktuatif gitu ya? Ya begitu Bud. Mengikuti perkembangan yang ada di setiap season aja kan. Setiap season kan biasanya udah yang paling kuatnya kan. Season berapa misal season 4. Devos lagi. Kalian yang ketik-ketik draft-draft sabar. Kalian tadi minta begini-begini kan. Ini ntar dulu gue pengen denger Mas Ade ngomong. Sabar. Selanjutnya misalnya ada tim lain juga. Ya intinya setiap season pasti ada garisnya dimana oh tim ini yang paling kuat ya. Sekarang mungkin di season ini mereka lagi ya kebetulan aja lagi ada di bawah kan. Biasanya kan mereka selalu saingan di atas gitu kan. Kos ararki selalu saingan. Cuma sekarang ya mungkin saingan di bawah kayaknya Buda sekarang. Aduh. Apa? 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 Apa Mas Ade bilang? Ini menarik ya. Namun untuk match kali ini. Satu prediksi boleh? Prediksi? Prediksi? Aduh yang main nggak tahu nih. Sehat-sehat. 2 kosong dewa deh. 2 kosong dewa. Wow. Shouting rupanya mantan analisi. Pilihan tepat. Prediksi 2 kosong. Tidak kita akan langsung cek bersama-sama. Buda. Buda. Terima kasih sekali. Silahkan kembali ke tempatnya. Dan hari ini kedatangan Mas Ade bahagia sekali. Namun lebih bahagianya karena duk. Bahagianya Mas Ade-nya. Ini memang panggung. Aduh kembali-balik ke roasting dah dia. Makanya kan. Itu bener-bener. Astagfirullah. Rebutan. Rebutan posisi bawah, anjing. Eh, what? Itu nggak bukan sepulah gitu. Bayangin setelah interview. Dia naram mic. Apa yang dia pikirkan coba? Pasti betul. Iya, komedi anjing. Tawa dia pasti. Senior! Mungkin nggak nggak akan tawa tuh orang. Ada season 1 nih, pak. Mohon maaf. Udah bukan veteran lagi. Pak, senior lo season 10. Tawa dia pasti abis naram mic itu. Iya sih. Season 5 lah ya. 5. Sama paling mentok 5. Udah satu. Susah sih bener, Be. Udah buyut, Be. Gimana bilang senior? Masa? Masa kita bilang ancient one? Udah kayak grok aja tuh. Udah kayak grok sih nih. Seribu tahun dia. Bener, bener, bener. Ya Allah. Masa lewat itu udah nggak masuk di senior. Bener ya, bener. Tapi kalo kita balikin lagi ke drive-nya nih. Uh, Lilianya kena ban. Ternyata. Ini yang sempat kita perbincangkan tadi. Kalo case-nya nggak cuma bermain dengan hero belakang. Hero depan nggak masalah. Asalkan utility. Buat besok. Kelas main papan bawah. Gue bakal info ya. Apakah dirumah atau dirumahnya Bang Brando ya? We'll see ya. Next info kali ya. Kan misalkan kelas main papan bawah kan. Bertarung. Gue pengen tau. Gue bisa dirumah Brando atau disini. Soalnya kalo dirumahnya Brando. Kemungkinan berarti gue malemnya live. Tapi kalo gue dirumah. Berarti subuhnya yang live ya. Kalo dari yang kita liat. Atau ntar ada strategi-strategi liar lagi nih pak. Juga. Evos. Sebelumnya Evos Legends. Pernah membawakan Ruby di mid lane soalnya. Ya ini bisa jadi. Pernah dibawakan juga sama Vansrong nggak jadi roamer. Itu lawan Vani kalau nggak salah ya. Eh bentar. Akhirnya Ruby ditaruh di mid lane. Bisa jadi bang kebuka lagi. Bisa jadi. Kenapa nggak Brands ya guys. Iya kan. Itu possible seperti itu. Karena gini. Kondisi yang dimiliki saat ini adalah. Dari Angela tidak harus berada di dalam. Owning condition landingnya. Iya. Tapi dia harus yang penting level 4 dulu. Terus kayak ntar mid to late gamenya bisa kayak tadi. Kayak Dria. Betul. Laning jauh kan. Tapi entah kenapa magic damagenya kurang. Dan menurutku kalo junglernya magic damage dari Evos Glory. Siapa yang bakal possible disini mengisinya Guinevere gitu. Iya dia kok sama dreams kan. Iya makanya. Tapi Dairot. Sebenernya suka dimainin nih. Udah pake gacokan juga nih dari Dewa nih. Wah ini jatuhnya. Agak ngotot ya mainnya ya. Ingin memenangkan hampir semua landingnya. Membawakan fake sana dan juga bahkan Dairot untuk memenangkan. Melawan Yuzong loh. Dari ini kondisinya akan ada. Alpha. Alpha. Bukan. Ah. Sebentar. 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 Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ini nih. Ini nih. Anjing ada mas adek tadi sebelah kiri. Ruby mid ke apa Angela mid guys. Angela bersama Yuzong. Ruby mid atau Angela mid nih. Terus. Ini Alpha nih yakin. Alpha. Bukan anjing. Alpha Hyper. Alpha Hyper. Ini kalo lebih menang ya. Berarti memang kunciannya adalah di draft pick. Rain Legend guys. Menenggelamkan. Mereka. Kedalam dasar gelasa men. So. Apple Arena. Pada tabung tangannya. Let's go. Menuju kedalam. Lane of down. Kembali lagi muncul unique pick. Ya Allah kurang-kurangin. Ini selalu ada kejutan ya. Memang dari Alpha sendiri juga. Dengan adanya Alpha. Pattern dari Alpha sendiri. Sumpah ini sampe menang ya. Berarti kunciannya ada di draft pick. Bahkan di level yang keempat. Rank Legend guys. Kalo kita melihat dari segi jungler. Tentu. Maaf yang mulut gue jahat ya anjing. Sekarang. Daerat udah gak bisa di cancel nih. Gue haggit soalnya pake Alpha Hyper. Gue pikir Alpha XP. Ketika nantinya. Tapi ada Yuzong sih. Yuzong nya Fluffy asal oke sih. Tapi lebih the best emang Yuzong nya Psychot. Masih bisa di pertimbangkan nantinya. Sehingga durability yang bakal dibawakan. Akan jauh lebih kuat. Setup objective. Iy. Objektif tata pertama ngeri banget sebenernya ini. Tapi gue jujur ya guys ya. Gue semenjak main sama Psychot ya guys. Gue semenjak main sama Psychot ya. Gue semenjak main sama Psychot ya. Waktu itu main sama Psychot. Kedua Alpha. Di awal. Cara dia communicate ke tim nya sih oke ya. Terus bikin tim tuh jadi pede guys. Gak banyak yang. Punya HP pool tebal. Tapi kali ini. Natko sepertinya cukup menguasai dari segi scavenger crap nya. Setidaknya dia mendapatkan gold yang lebih banyak. Dan kalau kita berbicara bagaimana. Lending yang terdibawakan oleh Natko. Ini beda kendalanya. Iy. Iy. Gery. Wah Gery hilang guys. It's okay. Apa sih. Apa sih. Fluffy nih. Satu hal. Satu hal. Satu hal pengupajarin dari. Dari. Dari ini ya. Psychot ya. Dia bilang. Lo jangan pernah. Lo jangan pernah recall-recall dulu. Sebelum lo menang. Event lo udah. Udah ke pantai musuh ya. Udah di ujung toret. Kalau belum menang. Jangan recall-recall dulu. Karena habis jadi comeback. Digituin. Gak nanggung-nanggung. Digituin gue mah Psychot. Jangan. Jangan. Eh jangan recall-recall dulu ya. Sebelum menang. Menang dulu baru recall-recall. Si objektif pertamanya. Karena ini adalah title yang harganya sangat mahal sekali. Untuk didapatkan oleh event glory. Karena itu bisa jadi trigger mental buat tim musuh. Jadi oh lu gitu ya. Oke serius ini. Level 4. Dari kedua romernya. Ini bisa jadi poin penting juga. Drian. Dimensur bukannya tewa. Dengan minoturnya. Itu bisa menjadi inisiator yang bahaya banget. Dan bahkan udah level 4 duluan. Sekarang minotiru udah ready. Harusnya udah digunakan. Riko-Riko tuh mental tau. Tapi sisa. Oh dapet nih. Dapet Rian. Yang mampu mendapatkan title-nya. Gak jelas yang dapet Rian. Banyak-banyakin. Riko-Riko. Dua member yang harus tumbang. Dua member ditukar dengan adanya dia miliki. Sebenarnya juga tidak mengutangkan sekali. Untuk pasangan anak dewa. Emang gak semainan-mainan mental tau. Tapi Sykut bilang. Jangan. Jangan. Apa emang underestimate lawan dah. Diem dulu aja ya. Jangan. Jangan di call-call dulu. Cukup dalam kondisi yang ter-pressure. Wah ini kalau kita berbicara soal. Bagaimana set up yang dijalan. Ini namanya Univel ya. Univel. Dipanggilnya Univel. Yang mendinai gerakan dari Minion Fury Drian. Tapi kan Univel kan. Alphanya bisa digun. Bisa dipanggil Drian. Menggunakan flickernya. Tapi. Daripada tidak mencoba. Kayaknya emang dewa mengincar hal tersebut nih Lim. Ini solusi dari. Yu Zhongnya ini susah sih menurut gue. Mhmm. Karena. Siapa yang mau tahan untuk saat ini ya. Ya mau gak mau menunggu what mungkin. Di momentum yang tepat. Apalagi Gary. Dia berada di lini depan. Jadi dia gak bakal head-to-head sama Yu Zhongnya loh. Ini masalah utama juga menurut gue. Iya kan. Pick off-pick offnya bakal nyata banget. Apalagi di opi. Kalau jago bebas. Mas kalau noob ya mendingan jangan lah. Yang harus tegila diversaikan. Gue lo Nato. Iya Nato bakal langsung jumpin awat. Blessing dude from Nato. Aduh. Gatau ya guys. Seruan streaming tadi ya. Pelaunannya bagus gitu. Ini. Kayak. Bisa menuju ke Hunter Strike War Axe. Atau bahkan mungkin. Sorry dah. Lupa kan bagaimana item defense bisa di jalankan. Dan item defense nya akan cari yang murah. Kayak misalkan Oracle. Biar ada efek regen tambahannya juga. Dari segi Oracle. Psycho takut recall-recall emang gak pedenya sama timnya. Enggak gitu guys. Dia bilang. Apa. Jangan merasa tinggi dulu. Lu tuh belum dinyatakan menang. Gatanya gitu. Sama aja lu kayak t-back t-back ke Paper Rex. Aaaaah. Kok ada ya orang berani t-back t-back ke Paper Rex ya. Kan kalah jadinya. Team musuh. Yang t-back t-back ke itu. Sisi Nachko. Memiliki gold. Yang unggul. Di atas super awat. Walaupun goldnya tidak terlalu jauh ya. Karena kondisinya kali ini cuma. Perbeda. 30 perak. 40 perak. Heiss. Heiss. Klaunkun. 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 Astagfirullah. Apa. Coba hampir meninggal tuh dia. Goldnya masih one by one situation dari sana super awat versus Nachko. Krusor. Krusor gua. Oh sorry lah. Siap lima lawan lima sepertinya untuk turtle kali ini. Oh really? Lima lawan lima. Yang kemarin bilang Drian turun apa downgrade. Pindah tim. Anjing kalian semua liat nuh Drian. Nadi dapet turtle. Mas Chen kalo udah menang record-recordnya gimana ya? Kukimin. Gitu. Record-recordnya nanti guys. Maksudnya. Udah di post tower terakhir gitu loh. Musuh udah gak ada baru tuh record-record. Dengin musuh. Baru mulai udah record-record. Si Yakin bakal bisa tuh. Fluffy. Fluffy yang jela. Wow. Dapet. Let's go Evos. Nice. Dapet gak apa-apa. Nacau. Nacau dapet Geri. Sumpah. Sumpah. Klaunkun dapet guys. Dapet dua. Wow. Berbalik ya. Wah. Dia sejago itu aja camat di Onyx guys. Orang sejago itu masih bisa jadi cadangan guys. Gimana ya gak jago kayak kalian guys. Apa kalian. Karena yang aja cuman epic. Wah ini bener menang kah Evos kah. Bakal jadi bonus juga. Kucinya ada di drapik rank legend. Geri tadi meninggal sama Dixon. Macah gak sih lah. Gue mah nyadar diri. Gue mah gak jago. Tapi gue mah jagonya jago minotor gue. Minotor gue mah nangin MCL gak sekalian apa. Rank aja masih epic. Dia bahkan bisa mengunggeli 3000 gold di menit yang ke-6 itu cukup jauh loh. Albert juga jago sih Chen. Tapi lebih jago lagi kalo dia jadi camat. Heeey coy 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 coy. Bentar. Sebenernya Vexana itu jadi meta. Itu karena emang lagi di buff atau gimana guys. Gue gak baca. Gue gak baca patchnya si Toto jadi. Oish. Oish. Heeey. Drian hampir aja. Vexana lagi sering dipikan. Emang karena lagi ada buff kah. Atau gimana. Wah dreams berani banget tuh dreams. Oh CC nya lagi. Oh CC nya skill. Iya sih. Memang sih. CC set. Skill luar. Dar. Dua. Shrot. Shrot. Coba di counter lesoran trian. Aih gak di SQ si. Tapi dapet. Tower nyicir pelan-pelan. Bajar Vexana. Eh Vexana gue udah bisa. Cuman gak sepede pake Iudora gitu kalo di rank tinggi. Kalo kalian. Ketemu gue di rank legend gue pake Vexana. Boleh-boleh lah. Tapi kalo kayak di mythic. Wah enggak dah. MCR gak dibawa mati. Emang lu pikir. MPL gak dibawa mati. Enggak. Blow. Fluffy mau ngepuss Gedi kah. Oh iya co. Mau ngepuss Gedi dia. Wah dapet. Dapet Fluffy. Aduh Brunz kenapa gak ikut ya Brunz ya. Enggak ada masalah juga harusnya. Enggak ada masalah juga harusnya. Enggak penasaran guys Brunz. Kenapa enggak. Enggak masuk ya. Enggak harusnya masuk tuh. Komboannya sama Dreams. Tapi Nacho boleh-boleh sih Nacho. Dar 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 dar. Oh ish ish ish. Udah ulti Drian. Tusun tusun Drian tusun Drian. Tusun Drian. No mean on for you for this time. Tapi tidak ada juga hard guilt yang dimiliki. Wah. 122 gram. Nacho. Oh. Ah. Malah Dreams yang hilang. Aduh. Dreams yang hilang. Tapi gak apa-apa. Tapi dapet case. Dapet case. Tapi dapet case. Untuk. Untung guys. Untung. Gak apa-apa. Enggak. Tadi gue gak expect. Gue pikir yang hilang si case guys. Ama Drian. Ternyata yang hilang malah Dreams. Alpha menjadi hero kelima tuju. Yang hadir di MPF 13. Setelah terakhir digunakan di season. 12. Week 7. Saat EVOS berhadapan dengan RRQ. Oh itu waktu jaman-jamannya masih di buff itu. Alpha. Yang dimana armor brick ini. Bakal bahaya banget ke siapapun. Bahkan deh. Yang ada di depan. Dan masih belum connect sampai sekarang ya. Combo nya. Masih belum kita lihat hingga hari ini. Di menit yang ke-9. Itu di game yang ke-2. Tapi kalo kita melihat dari game yang pertama tadi. Sebenernya konten kita. Skin yang bagus ya. Skin. Apa namanya. Si naga. Yuzong. Mungkin perlu diperhatikan Lim. Karena kalo dari item. Bersekuris Fury memang sudah diamankan. Tapi bagus kan Ruby atau Yuzong gak skinnya. Di MPL ini nih. Di masa yang ini nih. Dia tau persis. Dia tau persis. Kalau misalkan golden stars dari natto. Dreams mau masukin siapa tuh. Dreams. Wait. Dreams balik ke markas. Sabar. Drian ke atas sama si Wat. Selama mungkin masih ada Drian sebagai cover. Kepus. Wah dapet ini Lord free nih. Free nih. Free. Gak bisa diganggu dong. Acik serius. Aih. Gak ada perlawanan. Gak ada perlawanan. Bagusan EVOS. Apa. Kalo dia M5 mana. Kalo dia M5. Gue serius guys. Bagusan Ruby apa. Yuzong. Skinnya menurut kalian. Memang di game pertama. Belum maksimal. Tapi di game kedua. Dia udah mulai menari loh. Skin anime kan. Kalo yang si. Itunya Ruby nya. Ini Lord nya masih di atas. Dan masih jauh loh. Outer tarot di bagian mid nya udah hilang. Bakal ditampak. Ini mungkin best tarot bisa jadi bonus nih. Sabar sabar sabar. Atau pasifnya aja udah cukup bagus kok. Kalaupun gak dapet best tarot. Tapi pasifnya aja udah cukup bagus. Dan sekarang. Sedangkan ke arah Angel lah. Bagusan skin alpha. Kesulitan untuk bisa mencari di mana Angel lah. Skin alpha. Oh yang ungu ya. Gak ada power juga untuk mobility yang tinggi. Enggak sih. Bagusan Yuzong. Sama Ruby. Kok bentar. Kok ke push. Masih-masih. Masih meledak. Masih telah pecah. Para pasukan dari tim EVOS. Mereka mulai mengungguli dari 7 ribu gold. Mereka mulai mengungguli dari 7 ribu gold. Eh tuat. Itu sendiri tuat. Itu sendiri tuat. Ayy kabur sih Dreams. Sama Nacho nya. Misimal yang diberikan oleh seorang awat. Dengan seorang diri. Tapi 7 ribu gold difference. 3 ribu lagi. Dewa kaget sama alphanya kaitan banget. Tapi alphanya. Belum nge-kill sih. Tapi algetifnya dapet sih. Tidak ada flicker dari Dreams. Ini menjadi source yang lumayan penting juga. Informasi pastinya untuk teman-teman Dewa. Dan rapi banget minion manajemennya ya. Ini dari game pertama. Nggak usah. Pura-pura nggak ngeliat. Pura-pura nggak ngeliat. Mereka nggak mau. Mereka kan ngomong kayak begitu. Iya kan. Objektif. Kali ini. Mau nggak mau EVOS Glory yang akan ketahan dari segi movementnya. Mereka emang bisa melakukan freeze minion. Tapi nggak bisa terlalu dalam juga Lim. Semakin dalam nantinya Dewa memaksa team fight untuk EVOS Glory. Alphanya lagi nungguin jungle nih. Dewa sedikit lebih diunggulkan karena mereka pegang high groundnya juga. Wah di recall recall. Puh sepuh. Ini dia. Anjir. Puh sepuh. Kena nih sampai di game kedua. Dreams juga kita tahu sendiri. Dia pernah punya pengalaman yang luar biasa di tim sebelumnya. Dan dia juga bukan dari season yang baru. Dia season yang lumayan lama. Bentar. Berarti Unival gimana? Unival udah dapetin buff. Masih nunggu ke late game kali ya. Karena kombinasi daeratnya ini nggak jalan. Mungkin. Ya siapa juga mau dimakan kali ya. Itu menjadi pertanyaan. Untuk Dewa United. Mereka. Wah jadi dukung siapa? Gua dukung. Jujuran guys. Gua dukung EVOS. Tapi kalo EVOS Blunder juga males juga guys. Gua liatnya. Menang ya. Berarti bener guys. Ini picknya emang pick. Hero. Hero. Legend. Gajen. Ini kayaknya bakal jadi ancaman. Tapi kalo dua-duanya mencar kayak begini. Menurutku ini adalah opsi terbaik dari dewa. Tapi liat dengan kondisi. Ini kenapa banyak lucu sih makannya guys. Tempo seperti irama dengan Drian. Lihat. Dia tidak tersentuh sama sekali. Klaupun tidak tersentuh. Klaunkun bisa nyamperin si. Siapa namanya? Klavy ya. Mereka kedapetin tanpa harus effort. Ya ya. Pake effort tuh sumpah. Gak bisa dikontes juga. Dan ini menjadi Lord yang lumayan mahal. Nah ini oke nih. Uniful. Objektifnya. Let's see. Defense dari Dewa United. Mengandalkan Vexana B. Winning Condition Defense nya dimana nih B. Winning Condition Defense nya adalah bagaimana Drian yang nahan Minion Fury nya. Karena kita tahu sendiri Nato berani loh. Satu sama kah? Baru menang sekali udah sombong banget ya poset. Sabar dulu coy. Tapi Giri jadi hyper direct. Tapi mereka juga gak boleh berseram juga ya. Karena ketika mereka bersebelahan. Lalu di Aura Onyx gue satu makannya. Wajah gak dikatakan beda sepul. Beda sepul. Beda delapan god. Gak gue pikir pada mau happy birthday gitu loh. Tapi happy birthday juga gak bisa ya. Gak ada Yusong ya. Wajah Nacho. 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 Gary. 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 Dapetin Fluffy. Di ulti sama klon ku. Dapet anjir. Wah iya iya. Wah 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 wah. Sabar. Masuk kan? hampir hampir sehat-sehat dengan Nacho sama siapa namanya Fluffy hampir mereka berdua mati loh coba lihat diretenya lihat diretenya lihat diretenya di bawah itu si Nacho nungguin diretenya tiga-tiganya masuk bareng tapi Matko nya terlalu cepet sehingga udah sekarat duluan dan itu jangan jadi distraction Oh tidak Oh Nacho terlihat posisinya kali ini dan bakal lihat Rian wesh wesh Nacho wesh selamat dreams wah wah bagus 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 cumpah cumpah gila itu Fluffy Fluffy hilang Fluffy hilang amanat emawat dihilang emawat masukan dari tim evos ke ini itu tidak bisa berhasil dimakan mulai coba dipotong sedikit demi sedikit Nacho lo Fluffy hilang guys mereka sedikit greedy dan mereka miskalkulasi wow kehilangan zonanya astaviru lo Nacho Nacho nih ngapain oh ini masalahnya comeback gold nya mulai pelan-pelan tapi pasti 4 ribu loh dan bahkan Uno kali ini akan coba Uno di dobrak ya Allah di dobrak ini 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 di dobrak Mereka habis dobrak harus mendirikan landing nya sedangkan dewa udah punya kesempatan untuk menuju ke arah Lord dan mereka pegang kendali map untuk sekarang lima ribu comeback gold yang sangat ada mas adek masih mas adek udah ngapain ngapain oke lah agresif nya dapet nih pasti Lord nya dapet lagi sama ifos Lord bakal dimenangin oleh ifos harus mengkontrol mid lane mereka yang sudah tidak ada best turret dan dia depan sana Gary Gary weh ya Allah war Brian dia ngerti dia ngerti eh dia ngerti eh dimortali ulti avos dream basing lupon nacho apa 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 anj freight kes kes ilang kes kes ilang wakilang gerry ngerti Maniak guys Maniak di balas Maniak Kan berarti kuncinya adalah Di draft pick rank legend Astagfirullah Maniak dari NFL Dan ini yang menarik tentunya Game yang ketiga Dari Evo's Glory vs Dewa Astagfirullah Apa lagi? Yang nantinya akan terjadi Tak perlu kata-kata yang penting Satu kali win aja Evo's fans Masih percaya Sebentar Eh ini kan ada replay kan Sabar ya guys ya Gue pengen ngeliat replaynya Kok bisa tadi udah mau meninggal Dibalikin lagi Dan ini satu kesempatan yang terbuka Bagi Evo's Glory juga Sabar guys Oh my god Ini tadi kan Angelanya Maksudnya Nampingnya tepat kan Cepetan nanti di Angela ya Mediak di Baris Mediak di dalam Mates Point Mana mas Wada Thanks to Dreams Thanks to Cloud Coon Tapi NFL Menunjukkan kualitas permainannya Dia sangat persisten dari game yang pertama Dan bahkan dia Menunggu Mana nih Eh kakak siapa ini Kakak siapa ini Ayo Dan connecting semuanya True damage-nya pun masuk semuanya Dan buku dari para pemain Dari anak dewa Wow ini dia Sebelumnya di match pertama Kita dikasih tontonan dengan The Sky Battle Tapi kali ini kita Bener-bener ditunjukkan Kualitas dari Evo's Glory Astagfirullah beneran guys The real kunciannya Rank Legend Nah ini nih mereka nih Tuh di depan tuh Hamdan Mas Ade Mas Mada Ayo dong Brunch main gak sih Main gak sih Brunch Main gak sih Brunch Salah satu VP Mas Reno Kita akan rombak semua Kita akan lakukan yang terbaik Untuk Evo's Glory Ini bisa dibilang Menjadi sebuah perombakan Yang nantinya bisa dibilang berhasil atau tidak Ketika kita melihat nantinya nanti Di akhir minggu yang ketiga Karena ini baru pembuka lagi dan lagi Masih satu sama juga Melihat potensi dari dewa yang Bisa saja mengembalikan keadaan tadi Kuning sendiri gitu Jing Yang lagi Kayak baju omnik Kakak siapa ini Kakak siapa ini Saya hi dulu gak sih kak Halo Hai cuek Mana ada akun Gege Yes streaming ini berlanjut Sampai satu jam Berlanjut ke streaming kita Sampai rada ketiga Uh Lebih bisa bak Gila Kita semua gak expect Youneville guys Streamer cilik Sampai jumpa Harga ini Lihatnya Bumbut Lilian Cek travaill pl Indiana Epson Y quasi Disin E�� Epson Distan Seriakan bersama-sama IFOs, IFOs, IFOs IFOs, IFOs disini IFOs, IFOs disana Seriakanlah dengan bangga IFOs, IFOs, IFOs IFOs, 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 IFOs Bukan titipan semata CSF Itu punya siapa? Nih guys Yang ini nih Lihat nih Boom Lihat Si Jerry udah mau meninggal Dreams udah mau meninggal juga Dia mundur Fluffy maju serot Benar Imo-nya pecah Tiba-tiba Seret, 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 seret Nah yang ini nih Ini yang terakhir war nih Ini yang terakhir war nih Klaudenya masukin Oh Klaudenya masuk ke Klaudenya Eh yang jelatnya Dapet dirian pecah Ini suppress Case Meninggal Dirian meninggal Udah langsung Terakhir Gary Padahal Dreams udah tinggal dikit Darahnya Oke Misalnya Bener guys Drafik Drafik Rank legend Menang loh guys Coba kalian Backstreaming gue Siapa yang Aspek tadi Kita pake Berpikir bahwa Alpha bakal bisa menang Menang anjing Keren banget Wow Maniac itu doang Killnya Unifel Eh Cenggaknya guys Roto Tapi iya sih Maniac sih Kill 4 Ruby Meat is real kah? Eh kagak blog Justru gue lebih ragu Dairot jungler menang Tapi kan kalo Dairot jungler Awal-awal Sakit guys Bisa ngepush Unifel sama Nacho Masih kocak mainnya Emang iya We'll see ya We'll see ya Tapi alhamdulillah guys Streaming ini berlanjut ya Dari pick yang dimainkan oleh Ivas Glory Tapi ternyata yang buruk Itu ada di true damage-nya Sehingga item seperti Guardian Helmet Sepertinya menurut gue Lebih dibutuhkan sih Nah kita liat yang live-live Pak Jenny Orang mana Halo Ini satu dia kok muter-muter Iya Ada sinyal Atau yang ngedil Baru ngelap Baru ngelap Ngapain ya Mau PKK PKK apa PKK Kenapa Ayo I Coba aja Ini kita body block Biar gak usah kemana-mana Jahat banget Kalau deket kiri Sama kanan Apa bedanya Kalau kanan Deket Dia lempar deket Weh Bukan ke sini Coba liat Ada gak yang aneh-aneh streamingnya Kok gini Nah Gue kalau streaming di hp Guys Ape Bukan deh Mirip-mirip-mirip Gue kalau lagi streamingnya Bukan streaming di hp Apa live streaming Live streamingnya di tiktok Aneh-aneh guys Kok kalau di komputer Gak ada yang aneh-aneh ya Selesai ya bang Wah kalau di bisi Gak ada yang aneh-aneh ya Kalau di hp Aneh-aneh semua Yang itulah Yang si Peri kecil itu Ballmaster Duster di kompleks Selesly tau Aku babi lah kok Ini jadi mode marah-marah Pas pindah ke bala-bala main ML Evos menang lah Biar Mas Dean bahagia Ngedapet tiket nonton Eh Mas Dean udah sakit guys Batu kayaknya terus Si botak Bruh Ini lagi ini Udah Di kanan Sipid dikit digelang pape Gak ada gue kesitu Aku ngeri Tapi banyak guys Gamer-gamer Streamer Apa namanya TikTok Yang game-gamenya Kan TikTok nyediain Filter Nama game-gamenya apa ini guys Eh Eh Jorok kali jantung itu Maaf guys Gak sengaja Cosplayer ya Spill piagam yang di belakang Itu tuh basket guys Cosplayer ini Cosplayer Cena Udah jatuh dimakan lagi Aduh kenapa Ya Kepencet Astagfirullahaladzim Kepencet guys Ya Main gue kota baru Aku sering gue Cuma aku gak kasih tau Siapa Kepencet guys Sepihapan Kepencet save Gimana dong Jir main follow Banyak ya di TikTok Main follow Parah banget Parah banget Viewer Jambu kah Parah Stress Stress kalian Dapat jambu Gobluk Waduh Berapa tuh Mbaknya main follow Pak Kaya speaker Pak Sini atas dong Speaker dia main Sini atas dong Reku saja lo mau apa Gapapa sayang Masih ada Masih respecter Oh Tidak boleh Biar ntar kaya Oke Lo pake speaker guys Iya Ada sebuah saya Lo Lo juga pake speaker Gak enak gak sih guys Gak enak gak sih guys Kalo pake speaker Suka ragu Suka ragu Oke Kalo pake speaker main ragu Kecuali kalo OE ya Kalo OE Overwatch ya Kalo overwatch Gue pake speaker guys Gak jadi Kau kebit Mati gak tuh Waduh Wah game sebelah Gak bisa Masa Kau senyum kakaknya Hai Lagi belajar Sena Kalau kaya Jadi kita rame banget Anak dewa lagi no bar Dewa indis e-spot Lawan e-spot Di nyalo anak dewa Waduh Gila nih Cantik banget guys Kayak gabungan Marsha Sama Olin Gelo Eh jangan dibawa gitu Ini kenapa ada Jager Sama Soju coy Halo Welcome Saik Azri Kak diliat Youtube terkenal Asta Filonanda Di Ikuzo Goblok banget Coy 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 Blok Wah rame banget Disana Goblok banget Kalian pada Ikuzo Makanya Aries Bukan Ota Semuanya Sekali lagi Talita Oke Dewanya dewa ya Seru banget Thank you banget ya Untuk Talita Dan juga Yang semuanya Yang ada di Banten Halo semuanya Thank you semuanya ya Selamat menyaksikan Di Banten Oke nya di markasnya deh Panjing serang Terus Mengalir Dari Sabang sampai Merga Bahkan seluruh dunia Untuk menyaksikan Seperti apakah Game penentuan Game ketiga Untuk Dewa United Dan juga Evos Glory Mari kita saksikan bersama Sama inilah dia Game ketiga Oke guys Fokus 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 Terima kasih banyak Talita Eh Budhe maksudnya Yailah Langsung juga Dari sana Tadi Talita Salam buat yang ada di Om David Om David Ya kan Iya Pak Bo Siapa kabar Pak Bo Oji Oji Om David Oji Tadi kan Saya tau alamatnya Iya Om Oji Om David Saya kan tadi Lagi liat fokus Langsung Lihat langsung Nlive guys Serius guys Goblok banget Sumpah Viewer gue Anak Dongo Anak Dongo Bener Nlive kan dia Astagfirullahaladzim Bener Sehat-sehat dah Kalian semua ya guys Pake BPJS Kalian Mana Adanya di depan Kalian di depan Di nomor Emang avansi Jujur ya Gue mau ngaku dosa nih Apa tuh Jadi kan karena tadi Istirahat Buka puasa Gue ngabisin Teh lu Sama minuman Strawberry lu Mantesan aja Wah gila Punya gue masih ada Karena kan Bucin buka Kasihnya minuman manis Karena gue buka Harus pake minuman manis Bener Jadi lu yang minum Jadi itu dengan 30% Diskon kalian bisa dapetkan juga Jadi kalau misalnya kalian gak sengaja Halus juga Hahaha Kalian bisa beli langsung Ini dapetin Diskonnya 30% Dengan kode Suka diskon PC Nah ya Jadi Waduh Genderangnya udah muncul Diskon PC PC itu apa Iya juga Jadi gini ya Dosa gue udah gak ada ya Belum diganti kan Iya belum diganti kan Kok kayak serang kiri mirip AG Wow Hei Coy 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 Orang diskon pelit banget Iya Karena memang mirip AG Tadi diskonnya 30% Gere juga sih sebenarnya Bisa 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 ya Dan lagi lagi Genderang perang yang sudah dibunyikan Oleh anak-anak dewa Mereka Masuk di game ketiga Malah makin semangat kayaknya SG non put SG non put Kenapa lagi non put guys Kenapa lagi non put Ini jam berapa dong Astagfirullahaladzim Ini jam berapa Guys Oh ini OG juga dari Malang kemarin Wah sama berarti Oh ini case juga berarti ya Ini case kayaknya Kunci ya kamu ya Jia Kamu ya kunci Betul Kenapa non put Kalau kita lihat dari total gold loh Lim Ini masalahnya Natko dan juga Wat Cuma selisih seribu dalam keadaan loose condition Seperti tadi Dan upbacknya 5000 gold Hampir membuat imbang Sebagai gold dari dewa itu sendiri Dan menulis jadi game yang ketiga Berarti Teman-teman dari dewa ini Harus lebih aware Gimana caranya mereka memenangkan Make up kondisi mereka di turtle Itu yang pertama Mas Mas Gimana caranya mereka menangkan Early face lagi Kayak tadi di early game Yang mereka menangkan di game Yang kedua Tapi jujur Pertama first pick dan second picknya dulu siapa Idiot Idiot Lihat pokoknya kayak gak merasa bersalah anjing Lah dedinya malah ngedet sama bully list Bisa berbuah manis Apalagi kalau misalkan di second pick Walaupun kadang dijadiin second choice Tapi second picknya Luar biasa loh efeknya Kalau last picknya itu bisa memberikan elemen Rumpur price Jelas banget Bener-bener Apalagi ya bandnya juga lebih ke template ya Kayak Nolan, Matilda itu udah masuk banget tuh ke dalam bandingnya Bener Skenario ini terburuk Gimana kalau dewa yang second pick nih Nah kalau dewa yang second pick Guys mau jadiin sticker gak guys Ini kalau picknya buru-buru Mau jadiin sticker gak? Itu rugi banget Kayaknya buat Gary kayaknya mending ditarut di Mau jadi sticker gak? Mungkin biar nanti dia tiba-tiba Membawakan asasin-asasin yang tidak terekspektasikan Oke sabar sabar Karena kita tau sendiri Gary bahkan pernah membawakan Hanzo loh Dan Hanzo pernah dibawakan juga sama Redwood Langsung ya langsung ya Langsung jadi sticker ya Oke dan langsung saja kita masuk ke dalam draft picknya Game ketiga Game terakhir di hari ini Masih di posisi yang sama Dewa United first pick Di posisi 2nd pick Gue ngedit dulu Gue ngedit dulu Tiga kali Dan ini menandakan kalau mereka cukup nyaman Seperti di second pick Dengan kelemban of surprise yang bisa mereka bawa Keliatan sih sebenarnya Angelanya gak usah ada Angela diantara kita Gak usah ada yang bawa Angela ya Gak usah ada yang pake Angela Beres Asius dan strategy sepertinya Sudah mempertimbangkan hal tersebut Baku hantam aja Gak usah mau embel-embel Lu punya Angel lah lu punya Kuasa Lu punya Angel lu punya kuasa untuk saat ini Itu dia Band ketiga Ngomongin Cloud nih Be Sebenernya kalau gue liat gak sampai sepriority itu loh Cloudnya Iya 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 kan Kayaknya lagi dan lagi ya power boostingannya ada di supportnya Ada di Angelanya sebenernya Disana power utamanya ketika kita berbicara Cloud Tapi kalau kita berkaca dari game yang kedua tadi ya Sebenernya kan Angelanya yang di band berarti melepaskan Novaria Atau jangan-jangan Disini malah tetap akan ada pertukaran dari Novarianya yang di band Oke selalu ya Tetapi sekarang Matilda dan Aroth yang ditukarkan Kayaknya tetep Wah kasih Aroth sih Be Karena ada case Tadi Aroth masih bisa gitu kan Daripada lepasnya Matilda Ntar jadi coba sesuatu yang baru lagi Berarti sekarang lebih ke Cloudkunnya yang bisa mendapatkan Vexana Oke Vexana Cloud menurutku oke disini posisinya Karena Vexana Cloud kan itu secara tidak langsung tidak tercounter Vexananya Iya Vexananya bisa dipegang Gak ada yang megangin gitu di belakang Dan nanti pick ketiganya Anavel bisa membawakan hero-hero tank jungle lagi Sabar ya Atau hero yang bisa memenangkan match up Kalau mau jadi kumar jangan digua guys Gue gak bisa jadi orang kumar gimana caranya Iya 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 kayak mungkin Pakito gitu-gitu lah ya Aroth masih kembali menjadi pilihan utama juga Untuk teman-teman dari Dewa United Tiga kali Spam Aroth nih Aroth Tapi pertanyaannya apakah di game yang ketiga sekarang Arothnya akan tetap di Vexan Karena menurutku ketika kita berbicara dari Sladikson Dan kombonya sama Aroth derian kayaknya gak buruk loh Pas ya Untuk dicoba Yang gue bingung kenapa gak utamain Fredrin ya Kayak gue sering banget ngeliat kombinasi Aroth Fredrin Aroth Fredrin Iya Tapi ini gak dimunculin sama Dewa Atau jangan-jangan ini bakal menuju ke Baxia dulu Untuk tindakan preventif Kalau saat ini nanti akan ada Fredrin yang digawakan oleh Anjing Kamelago lu sekarang ada Sampai deh guys Sampai deh guys Seperti kayak Minotor lagi Ya Seperti mungkin nanti akan adanya Rafaela Oh gak bisa langsung ya Tapi kalau ngeliat hero kayak gini ya Gue udah gue ganti guys Jatuhnya ini kesempatan buat case bermain dengan hero-hero yang Memiliki jarak yang lebih jauh gak sih Jatuhnya Xavier let's see Kok belum muncul ya Kemarin udah muncul Udah gue jadikan Tapi kayak syaratnya masih ada lagi sih sebenernya Kayak jadolnya belum kelihatan Nunggu dulu kayaknya Iya kan Mungkin Nah Nah udah muncul Let's go Yeay Apa lu Apa lu Apa lu Efek sarannya diambil sama ini nih Diambil sama dewa Wah Eh guys 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 Kesian gak sih guys Amai yang gak membership ya Gak bisa nikmatin emotor Yeay Ini Nachko jago loh pake Harith Apa lu goblok Apa lu goblok Tapi Malang goldnya ini Harithnya itu power banget Karena kemarin itu di salah satu turnamen Tier 3 Nasional Iyy Jangan give ya guys Jangan give ya Kersahakan Kalau mau join Join Nah ramainya kali tank Di salah satu tadi Historinya dia juga kelihatan Itu dia udah pake Harith pak Jadi memang Harith ini pegangannya juga Tapi ini dia untuk NFL ya Axis Cup MLBB Season 1 First Place Iyalah Ketum Kadian Esports 2020 Harith MM Dan ML Indonesia Season 8 5 sampai 8 Tunggu Wah ini adalah season lalu ya Harith MM Dan ini bisa menjadi pertanda yang positif Karena terbukti dengan banyaknya achievement yang dia dapatkan sekalipun Sampai guys Ternyata tidak menjadi kendala Sampai guys Sampai bukti di game yang kedua Let's go Emote baru Apa lu Apa lu Apa lu Apa lu Let's go Idiot Idiot kalian Karena soal para marksman Yang secara status Dia HPnya direduce semua Dikurangin semuanya Benar Walaupun damage-nya Base damage-nya rata-rata naik ya Itu gak bisa menangin juga si matchup sama Harith Harith gold kah? Tanpa marksman-nya di apapain pun Menurutku Harith memang akan tetap enak Memang udah power dia di landing Mungkin kalau memang mau di matchupin lagi Balik ke jaman MPL Season 6 berarti ya Baru lah Pak Gito di gold Itu udah pasti menung Wah itu sale omor Parsha Parsha Savier gold lain pernah muncul Season 9 Lu kalau awet ada pain Ya ya Ada tuh Bain tuh Ben yang nyembur Kelly boy inget gue Bener Yang ilang Yang ilang Jamie KT wakam ya Jamie KT join cuma buat sticker Apa lu Apa lu Apa lu Godlaner yang dulu sempet bersinar Dan bahkan tidak melupakan Chow gold lain Yang dibawakan waktu itu Gary Sempat satu tim juga sama Matt dan Max Tapi yang mungkin harus mulai mereka perhatikan saat ini Lihat Malah yang menutup lagi si ini kan Si Dewa kan Karena ya Kalau seperti ini kondisinya di tangan seberang Mereka tidak bisa meng-counter itu semua Agak cukup berat Dan untuk membuka ke arah digi Ini juga akan ada sedikit indah Iri-iri-iri Apa lu yu hu goblok He 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 Coy 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 Apa lu jawa Gak boleh gitu Ice Si Ice ini apa ya Chow Oh blok banget ya Tembuhan kan dia Sebenernya yang paling jadi power untuk counter hard Kan ada Min Sitar Ada Poveus juga Mungkin yang jadi opsi Atau bahkan Esmeralda Tapi Esmeralda kita tau sendiri Sekarang terlalu banyak hero Oh bukan Unival picknya Fedrin gue pikir bakal Unival bakal pick ini Apa Baxia Baxia di band gak Baxia Bocor juga Baxia Gue pikir Baxia di band Gue pikir bakal ngambil Baxia Tidak sumpah Unival ngambil Ternyata Kan mana Saweria Kenapa Saweria Dari Dewa United Ini akan menjadi Alinya ada di bawah Dari mereka Kemana ke Arlok Ini pergi Ruby di band Kan kan Barat kan di band Nah pas tadi Barat di band Gue pikir si Unival bakal ngambil Ini Si siapa namanya Baxia Baxia diambil Gary Justru XBorg XBorg Lapu-lapu gak sih Buat Fluffy Eh udah ada ya Fluffy ini Tapi Ini kondisinya adalah XBorg memang bisa pegangin Dari sosok Fedrin Tapi XBorg gak bisa pegangin Apple terlalu kuat Butuh telepon APB Eh sebentar deh Gue pengen nanya Gue pengen nanya Sama kalian semua ya Mungkin kalian paham Mungkin kalian paham guys Kalau sistem loan Atau Minjem player itu Kan berbayar Itu ada reasonnya Gak kenapa Harus dipinjamin Ada reasonnya Gak kenapa Harus dipinjamin Boleh tau gak guys Kayak waktu itu Nail dipinjamin Karena apa guys Gue gak tau soalnya Untuk minjem player itu Kan pasti ada reasonnya dong Tigreal Kadang walaupun dreams bermain dengan Atlas Kayaknya Atlas udah lumayan squishy sih Dengan status yang dikurangin Kadang biar improve Atau emang timnya lagi butuh Apa Atau timnya belum butuh Bukan Maksudnya minjem Gelo Eits Eits Si anji Siap 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 Kita gak cuma ngeliat medali fakta Kita bakal mungkin saja bisa melihat skin faktanya nanti di in game Mungkin Haritnya sudah muncul soalnya Itu dia Bener juga Buset Oh respect ya Respect banget Berarti ini Ngetes pemain kalau bagus nanti dipermanenkan Oh Oke oke makasih ya Marvel ya Apalagi guys Yang telah mendapatkan title M1 World Championship Waduh ngeri banget bawa Gue colong nih abis ini di jalan loh ya Kalau hilang OG ya Gue colong ntar punyanya Mas Ade Oke Last game untuk hari ini Masih menentukan Apakah Evo's Glory Dengan keputusannya mengganti seluruh roster itu tepat Atau bahkan Dewa United Kali ini yang harus Berada di atas Evo's Glory Dan menekan Lebih dalam ke dasar kelas men So Hebel Arena Baru tepuk tangan Let's go Let's go Apalagi guys Kenapa possibility bisa di loan Oh kami awas Harga banget kemahalan Ngasih jam terbang pemain Kasian kalau jadi camat terus Oh Makasih ya GG ya Dipus banget tuh Drian 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 One hit again Berarti kondisinya dipinjamkan itu dalam tanda kutip Cadangan ya guys ya Gak boleh pemain aktif ya Tapi sampe Evo's Evo's Dreams ini menang ya Eh Evo's Dream Evo's Holy ini menang ya Berarti Memang sudah waktunya Cruiser lu ganggu Astagfirullah Yaudah sorry Sepertinya tidak ada yang begitu mencolok Kecuali Master Assassin lagi Nah elah aktif waktu dipinjam Terus gimana tuh Emblem dasarnya fighter sih Emblem dasarnya fighter Tapi talentnya mau offensive gitu loh Lim Jadi ini tuh lebih ke arah Setengah half Ini jatuhnya kayak mengingatkan aku dengan Emblem tank yang dulu udah lama banget Attack and defense Oh tapi lihat Dreams Masih ditahan kembali lagi dengan trigger disiplin yang dia miliki Sacred hammernya Karena dia sadar Kalau dia pake flickernya kali ini Ini di arah Tartul dia akan cukup merugikan Sedangkan dari Anavel Berada di garis Jepang Sangat bekasah Dan membuat Falcon akan lebih untung Dengan level 4 yang dia miliki saat ini Tapi Ia Drian gak level 4 Dan bakal liat Dreams Wah Dreams Dreams hilang Ih 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 Dian Menahan flickernya dia miliki Dixxar is coming up Dan last hit sunday Unifl dapat let's go Ya ampun gue kalau jadi Drian gue incer guys Gue flickerin Tapi gak ada flicker ya Lupa gue Aduh anjim Dibalikin lagi dengan Riko Riko Ini dia Aduh Tiba kok tadi ada flicker ya Drian Nampak itu tadi Dia melakukan sebuah play Nah gini ke agresif nih Evos Saat ini mid lanernya Kalah total dari Dewa Ada perbedaan level yang cukup signifikan Dan itu yang membuat Harusnya gerakan dari Evos Glory Jauh lebih efisien Apakah ada serta-serta harapan Menang kaget Kalah Biasa Doflik kedua nih kan Gak ngeliat Gak ngeliat tadi Dengan debut dia yang pertama Dengan hero pool yang sebenernya Cukup unik Ada Cici juga yang kali ini Menjadi fokus utama kita Itu diambil tuh TV nya Blok TV diambil TV nya TV nya diambil gak sih TV nya diambil Wuhu Terbiasa ya main late game Terbiasa dengan late game Mereka udah gak kaget Kalau ada momen late game nantinya Oke tapi liat What 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 sama Nacho What Dapat 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 Wow Wow Dreams 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 Aduh di follow up sama Nacho Sumpah Tapi dapet Tapi dapet Tapi dapet Tapi dapet Ayo 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 tipis sekali Ngedi follow up tadi Ama Nacho Sayang sekali Efek dari pets 13 Maret Atuh Tadi dapet 2 itu bisa Tadi dapet 2 Halit makin menggila Seharusnya di area Dari Semuanya hampir Di nerf Dari segi HP nya Sehingga Itulah perbedaan status Antara Dari segi status Maaf ya Beli Apakah ini kebangkitan Dari Evo's Glory Mister Lim Itu yang gue liat di bawah What Itu adu mental doang sih Karena gue liat dari hero nya Dari segi apapun Be Dari segi status Atau apapun ya Gak bisa kan Gak bisa kan Gak Gak Di awal ya Di awal Ayo dong Ayo dong Ayo dong Mase nya kayak tadi dong Menghiul banget lagi Wah ii Ilang Flavidar Amada Exxon dibikin ilang Dreams Dreams Ii dapet Claude Coon dapet lagi Drian Ah Dries meninggal Case meninggal Dapet InnoVal Dapet InnoVal Dan menginvasi jungle Yang dimiliki Dua member yang hilang Purple buff nya Coba untuk di delay Tapi mid nya Mulai ditabrak Nice Agresif nih Kenapa yang dia miliki Dan bahkan Gary kali ini Kagal mendapatkan Purple buff nya Unveil Oh tadi gak pake Oh tadi gak pake Retribution Menunjukkan Taring Ya Profesor Wah dan bahkan Kalau kita melihat Dari segi poin Gold nya Gold nya beda 2000 sih Berarti kalau menang Efek dari Mas Ade Yang mulai terancam Mas Ade sama Mas Malanya dateng Langsung menang Dibalikin sama Natsko Terlalu kuat Natsko vs Everybody Dari battle lane Tapi Dreams Langsung melakukan cover Dengan sangat cepat Profesor Ini dia Zaman Force Shield up Dari Cronodice juga Yang membuat Natsko Lebih kuat Untuk survive Di area Goblin nya Dan dengan membawakan Harith otomatis Guys pernah gak MPL ini guys MPL pernah gak Playernya Pake dua retribution Buset 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 Ya dapet dah, Deksa meninggal sama Awad, hilang master kill dari Cloud Core, 2-1 kill dimakan dan pangkat ini menjadi Turtle free untuk EVOS Glory. Ini dia Fredrin dari game pertama tidak digunakan kembali muncul, namun Gary sakit banget damage dari Flavie sekarang. Agar sih begini mainnya mereka. Memaksa Gary mengeluarkan retribution-nya agar nantinya tidak akan ada yang hadir di setup area dari Turtle. EVOS Glory lagi-lagi unggul 5.000 gold bahkan hingga saat ini dan melihat potensi seperti itu tentunya Invent Jungle akan dilanjutkan. Natsko tidak kenal kendor kali ini Natsko. Permainan debut 2 player yang sangat bersinar dari EVOS Glory. Macan-macan kecil yang... Bentar, kalau misalkan EVOS menang berarti EVOS peringkat 8 ya? Semenjak dari case-nya nggak bisa banyak lagi untuk rotasi, disitu udah kelihatan bahkan Dixon-nya yang harus turun. Turun tangan, turun dari XV lane-nya membantu team fighter... Bisa nggak sih ini menang nih EVOS, ayo dong. Late game-nya pun kayaknya nggak perlu harus nungguin ke 16 menit-nya. Masih sembilan. Astagfirullah. Dan lose condition seperti ini. 6.000 gold loh Lim. Ini minimal-minimal ya, comeback-nya baru tercipta di menit yang ke-20-an. Dan itu pun perlu Lord Evolve. Betul. Apakah Dewa mampu untuk menahan hal tersebut? Kayaknya di Lord ke pertama dia habisin pasif. Lord kedua dia dapet best turret seharusnya bro. Eh apalagi kalau ngomongin momentum. Dreams ini bisa memaksakan momentum tercipta. Apalagi dengan flicker, implosion. Kalau targetnya kederian aja. Gila. Ini bakal tetap jadi point plus. Nge-push banget nih. Evos Holy. Memakan point kuantitas dari segi kill. Agar nantinya temen-temen dari Dewa nggak mampu untuk team fight berlima. Asalkan mereka jangan terlalu terlena juga dengan super awat yang mungkin dari... Ayo dong, jangan lo. Lu kalau ngasih pressure, pressure terus dong. Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu apakah itemnya. Sekarang kalau yang aku lihat dia udah punya dari golden staff. Walaupun cuma koroset dan juga golden staff. Mungkin saja dalam menit ke-12 nanti dia akan memiliki Demon Hunter Sword. Masih terlalu jauh sih. Menurutku sampai dengan si Halbert. Sampai dengan 5 item. Mungkin marksman-nya baru bisa aktif di sini. Soalnya depannya juga ini nggak gampang loh dicumbangin. Cari true damage oke. Carinya true damage. Ini ada t-grill nih. Dapet ngaco. Banget banget buat nahan. Ada belum lagi Anavel yang darahnya naik-naik terus gitu kan. Iya apalagi kalau kita lihat dari kelawakun ya. Dia 602 loh. Angka yang cukup signifikan. Sebagai mid laner yang bisa melakukan solo kill terhadap Ace. Sabar guys luar pertama muncul. Luar tunggu. Luar tunggu. Wait. Fluffy. Ragu. Nicir pelan-pelan tuh. Ragu terjadi di kubu dewa United. Anak dewa. Mereka ragu untuk menabrak posisi EVOS. Lo ulti. Aku sebenernya bukan ragu tapi lebih baik jangan. Karena 8.000 gold difference. Ini bukan. Dapet free anjing. Ini gold yang sangat-sangat dominan dari EVOS Glory. 9.000 bahkan. Karena ini Gary harus mundur sepertinya. Lim. Buset. Itu sebut banget loh. Itu baru chrono dash belum ada combo. Naconnya salah satu wonder player dari dulu. Timnya dulu di Bali sama kayak Albert Griffin. Ya. Inget di season yang ke-7 EVOS Legends pada saat itu. Jimatnya ada di Mas Mada sama Mas Ade Kak. Soalnya selama ada Hamdan kemarin kalah. Tapi ini ada Mas Mada dan Mas Ade. Menang tuh. Lagi mana ultimate nya dia tahan. Sampai dia ada di depan base ketika Minion akan menggerogoti base terakhir dari Dewa. Masalahnya ini hampir 10.000 gold nih keunggulan dari EVOS. Kenapa gak dari week 1 aja kontrol agresifnya. Hei coy coy coy. Gak boleh gitu. Untuk memburu nampaknya teman-teman dari Dewa yang harus banget hati-hati. Wah ini rivalitas antara strategi dan juga what. Ini ternyata benar-benar menunjukkan impact yang besar di game pertama dan bahkan sampai game ketiga ya. Ini sangat luar biasa. Lihat. Langsung menunjukkan base turret yang dimiliki dari para pasukan. Tabrak lah tabrak tabrak masuk. Masa menit 12 The End. Yang bener aja bro Dewa. Hei. Kedalam base turret atau bahkan. Memang bukan itu pilihan utama mereka. Wah gak siapa tuh. Setelahan tapi pasti untuk defense nya. Balik lagi masih load yang pertama juga ya. Di under menit 12 masih cukup aman. Masih bisa ketahan lagi tapi untuk zonanya. Ya Allah bisa aja. Pemanisnya bro. Ini tinggal nunggu si whatnya aja sih guys. Whatnya last game sakit sih. Believe it or not ya. Regen. Hei. Kenapa regen. Ini langsung ketika. Oke. Untuk pelan-pelan ngebuka pun ini. Harus bawa Gary dan Dixon lho. Kalau enggak. Belakangnya akan langsung dimana. Enak ya ada orang rambut belah tengah tuh cocok ya. Gue rambut belah tengah gak cocok kanji. Sekarang dari zaman force kah. Atau gak bisa zaman force ya. Kelaupun aja nih yang ngepok. Itu udah akan bonyok banget. Nah coba kalau belah tengah. Gue langsung agak minggi dikit rambut gue. Gak bisa gue belah tengah. Itu aja. Tapi kalau misalkan what gak tumbang. Namun lini depannya tumbang. Seperti Dixon, Drian dan juga Gary. Jimbatnya di wajibasitnya Mas Mada parah banget. Beda dua item. Jauh banget. Ntar gue mau gondongin rambut guys. Seribu sembilan ratus gold. Bahkan menuju ke item selanjutnya. Kalau ini blood wings. Ini kayaknya what bakal dikejar terus sama Natko sih harusnya. Dua sampai dengan tiga hit. Minimal whatnya bakal mundur ke lini belakang. Karena dia pun belum punya Athena shield. Atau rose gold meteor. Gila. 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 Ini anak dewa dikandangin di dalam istananya sendiri Profesor. Wah ini udah bukan masalah dikandangin sih. 10 ribu gold. Welcome Jack Maulanda. Tidak. 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 Tidak cukup baik. Karena dengan kondisi 10 ribu gold difference ini bukan hal yang bagus. Gary terdeteksi. Kawas. Sabar. Dapet MI force. Gary gak bisa ke push. Cuma do or die. Dan ternyata Gary akan cuma masuk ke implosion. Gak bisa. Gak bisa Gary. Spasting yang bisa dilakukan dan tidak ada pertukaran sama sekali Gary. Maka mereka bener-bener melompat ke dalam lubang macan. Wah itu udah gerakan yang mau gak mau gak sih di spread move. Itu di spread move itu. Dia coba untuk buying time. Satu target bisa didapetin tapi gak ngerubah ekonomi 12 ribu sekarang. Evos Glory siap untuk mendobrak pintu dari Dewa United. Oke. Dengan 12 ribu gold apa yang harus dilakukan? Wah ini yang harus dilakukan hanya bertahan tentunya menunggu Evos Glory dengan move nya. Karena yang udah pasti bakal set up duluan akan menunjuk ke Evos Glory nya. Sekalipun ada final slice dari Drian yang bagus. Eksekusinya belum tentu 100% matang. Karena minimnya damage. Membuat perbedaan antar gold dan level kali ini Dewa sangat-sangat. Guys bagusnya kata-katanya apa lu atau apa coba guys. Oh my god. Ya ilah. Bro. Nacho masuk itu Nacho. Nacho masuk. Nacho ilang. Jangan. Jangan Nacho. Nacho ilang Astagfirullahaladzim. Nacho masih bisa di counter. Bermasukkan dari tim Evos. Mereka beroporan dan mereka kehilangan. Satu Immortality. Finn Wallingson masih bisa bertahan dengan adanya. Kocok. 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 Aiyai. Towar. Towar. Bogus tower. Gery. Fluffy. 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 Fluffy menang. 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 5 sama dengan 9 dan inilah Evos fans yang akan waduh yang main gak tau nih saya 2-0 dewa deh 2-0 dewa, wow shocking, rupanya mantan analisnya menjawab 2-0 untuk dewa kemenangan pertama, setelah mereka mengalami awal wah gila Fluffy nekat banget eh untung itu kalkulatnya bener loh, bayangin kalau Fluffy gak kalkulatnya bener ya abis itu Evos astaviru lo astaviru lo reaksi ade dulu gak sih guys reaksi ade akhirnya bisa interview guys akhirnya bisa interview let's go dan jujur klaukun akhirnya dia yang mendapatkan spotlight karena sebelumnya kita tau sendiri dia terbayang-bayang oleh mid laner-mid laner evos sebelumnya tapi untuk saat ini panggung klaukun the stage is yours oke mari kita saksikan interview yang akan dilakukan Bude Boxster tunjukkan pesanamu sekarang wah gini ya ternyata agresifnya mantap memecahkan semua prediksi memecahkan telur dan ini lagi ya haliput kelari memecahkan semua prediksi nyindir mas ade bu deh aku kan tadi waktu wawancara sama mas ade katanya 2-0 untuk dewa tapi kalian datang kesini berlima dan memenangkan match di match pertama kalian berlima nih di MPL sebagai abang-abangan Fluffy gak mungkin biasa aja dong kemenangan ini kita menang alhamdulillah sih menang karena kita kan ini roster Indomaret juga alhamdulillah kita menang sih tenang banget tapi gimana sih yang meragukan roster baru roster Indomaret sehat-sehat dari Indomaret seperti contohnya tadi mas ade ya gimana sama ngeliat orang-orang ragu itu ya kita cuma bisa buktiin sih gak ngasih janji juga tapi kita cuma bisa buktiin kalau kita Indomaret terbaik gak ada janji hanya ada bukti dan mereka yang terbaik oke ini menarik dimana kita melihat juga ini berlima baru banget loh semuanya menjajaki season 13 hari ini berlima rame-rame tanpa adanya mungkin dari mana kalian mungkin ada gimana caranya kalian bisa beradaptasi dengan cepat di panggung MPL yang besar ini siapa nih yang mau jawab nih Klaukun 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 katanya mau jawab Klaukun ada jimat ada jimat siapa jimatnya Klaukun 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 kamu jimat halo Klaukun kamu akhirnya kita sudah mendengar nama Klaukun namun ini adalah perdana mu di MPL Klaukun bagaimana merasakan panggung MPL di tengah-tengah tekanan yang begitu besar untuk memecahkan memecahkan lustrik juga senang-senang senang-senang akhirnya bisa di MPL iya iya namun gimana kamu kamu ngeliat banyak banget ya yang Klaukun juara jimat kah kenangan untuk EVOS apakah itu menjadi dorongan untuk EVOS dan kayaknya biasanya sih ada ini gak sih misalnya kalian mempersiapkan MPL berbeda dari mungkin liga-liga yang lain ataupun mungkin yang sebelum-sebelumnya kalian lakukan di MPL kalian lakukan untuk persiapkan ini padahal gak di welcome siapa yang gak di welcome guys silimin ada Natko dan juga Annavel dulu namanya Nea ya Annavel ya kenapa ganti nama nih karena melepas sial aja sih gitu oke kalau Annavel sendiri itu dari mana dari karakter game oke dan tentu saja kayak akhirnya kamu naik ke sini dan mengebuahkan hasil yang baik juga seperti apa untuk kalian mempersiapkan diri di MPL biasatinya dengan alternatif lain seperti yang dilakukan sejumlah produsen kue di pasar besar rata-rata produsen kue ini terpaksa berburu telur pecah untuk kebutuhan usaha mereka setiap harga telur pecah dijual lebih murah dengan selisih harga mencapai Rp2.500 dari harga telur berkualitas baik untuk yang yang itu yang pecah itu saat jual selisih Rp2.500 per kilo-nya kenapa pecah telur kue status yang dikurangin hingga di patch yang terakhirnya dan gue ngeliatnya kalau purify atas itu lebih susah deh kalau kena purify Rp2.500 per kilo-nya dari awal punya secret hammer dia bisa anjay siap 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 kita gak cuma ngeliat medali fakta kita bakal mungkin saja bisa melihat skin faktanya nanti di in-game skin fakta menang guys sudah muncul soalnya pakai harit kayaknya solusinya guys gelo selamat atas pecah telurnya EVOS guys mas adek bernyanyi mas adek siapapun gigit jari kami pemenang dunia gak ada gak ada gak bisa lihat reaksi yaeliyah ia市 ya 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 Ivos, Ivos, di sana Seriakan bersama-sama Ivos, Ivos, Ivos Ivos, Ivos, di sini Ivos, Ivos, di sana Seriakan bersama-sama Ivos, Ivos, Ivos Lihatlah si Sudah saatnya Apa guys? Epos bersinar Ayo Facebook keluar dari gua Let's go, let's go, let's go Ada secerita harapan Tapi jangan digantung Siapapun gigit jadi Saatnya keluar gua guys Yee! Bukan titipan semata Di S.F. Akhirnya bisa keluar gua dengan tenang Terima kasih lah Lalu spot kita Walaupun lagi kalah Mungkin apa malah yang benernya dikeluarin goblok Menyanyi dong bang laki Taya anjing Terima kasih Apa kontol Bagaimanakah Bila saatnya Waktu terhenti Nyanyi bang laki Masihkah ada Jalan bagimu Untuk kembali Mengulangkan Masa lalu Bukan barca guys Cupang anjing Let's go keluarga gua Kata pambang Eh coba Pambang ini apa coba Akhirnya guys Besok ada Bentar Besok jam Besok jam 6 Ada pertandingan klasmen Bawah ya Klasmen papan bawah guys Ada mas Aris Liat Amal Amal Bila waktu Telah terhenti Teman Sejati Tinggal Sepi Tol 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 Astagfirullah Ini kayaknya gara-gara mas Aris Suruh mas Mada Pake baju Wasit Jadi menang guys Bagaimana dari musim ke musim Klasik DRB 30 Astagfirullah Player of the match Yang selalu hadir Tentunya kita akan nantikan Bagaimana hari esok Kenapa DRB 30 Cuma tersisa Skylar Yang ada di dalam poster Akankan Natsko Atau Anasel DRB 30 guys Tayan jeng Tayan jeng 30 30 30 kali ketemu itu Tadi Tadi L klasiko Kan L klasiko Eh Eh kan orang bilang kan Gini gini Gak boleh pake L klasiko L klasiko Kan L klasiko Cuma buat Real Madrid Dan Barka Kita gak ngomongin Natko Kita gak ngomongin Skylar Gak ngomongin siapa-siapa Kita ngomongin dulu Player of the match Ketika beradaan dengan Dewa Klaukun Serem juga nih Klaukun 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 mendapatkan spotlight Profesor Itu yang tadi aku mention kan Bayang Oke teman-teman Besok kita bakal streaming ya Bakal streaming di Apa namanya Kelas Papan bawah Sebentar ya ID low Besok kita bakal Menyaksikan Kelas min papan bawah Yaitu Ada Evos Lawan RRQ Gue gak tau bakal Restream di rumah Apa di rumahnya Bang Brando Karena Kita balik ke Jadwal dari ini guys Besok kita ada Main game horror Sama Bang Brando Ya besok kita bakal Streaming Pertandingan Kelasmen Papan bawah guys Jam Setengah tujuh ya Nah terus Untuk Game nya Nanti kita bakal Sama Bang Brando Bakal mainin game Yang berjudul Game nya Terima kasih telah menonton